Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lagi seorang supir truk ditemukan tewas di depan sebuah warung di daerah Kertapati, Palembang. Pelaku penusukan seorang anggota polisi dan pendukung calon wali kota di kantor KPU Palembang tertangkap. Motif penusukan di latar belakangi dendam pribadi. Warga desa Lebuhrarak Ogan Komering Ilir menyulap tanaman purun menjadi berbagai kerajinan anyaman. Warga desa Batuan Baru Kabupaten Ogan Komering Ilir kesulitan air bersih. Warga terpaksa mengkonsumsi air sungai yang kotor dan berbau untuk keperluan sehari-hari. Sungai yang nyaris mengering ini menjadi satu-satunya sumber air bagi warga desa Batu Baru Kecamatan Jijawi Kabupaten Ogan Ilir untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Menggunakan air yang kotor dan berbau ini terpaksa dilakukan karena sumber air warga sudah mengering sejak 3 bulan lalu. Air sungai yang tak layak digunakan ini dipakai warga untuk mandi dan mencuci pakaian. Bahkan tidak sedikit warga mengkonsumsinya untuk minum, meski harus menyaringnya terlebih dahulu. Selain untuk digunakan untuk mandi, untuk apa ya air ini? Untuk nyuci. Nyuci. Terus selain dari nyuci? Minum. Minum air ini? Minum air ini lah. Kalau mau jadi ada bantuan, aku sama berbur. Kalau aku lebih lemah, kami menyenangkan mandi rakyat di latar. Kalau aku mandi atau nanti minum. Aku minum juga. Kerum. Rasanya gimana Pak setelah minum air kondisi main? Kelat. Kelat ya? Jadi sudah berapa lama Pak ngalami kondisi air main? Kamu sejak aku ingat. Saya ingat ini? Sudah ada dampaknya menyakit gatel-gatel itu ya? Kesulitan mendapatkan air bersih memang kerap menghantaui warga Desa Batun Baru saat memasuki musim kemarau. Warga kini hanya bisa berharap pemerintah Kabupaten Oganilir dapat memberikan bantuan air bersih atau membuatkan sumur bor di lokasi sekitar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Dedy Irwansah melaporkan dari Kabupaten Oganilir. Komisi Pemilihan Umum menggelar pengundian nomor urut pasangan calon gubernur Sumatera Selatan. Pada pilkada tahun ini diikuti oleh tiga pasangan cagup untuk berebut menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Saksana pengundian nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan di halaman kantor KPU Sumatera Selatan berlangsung meriah. Bahkan sebelum pengundian adu yel-yel antara pendukung saling bersautan. Mereka memberikan dukungan terhadap pasangan calon masing-masing yang akan berlaga di pilkada sumsel 2024. Dalam pengundian nomor urut diikuti tiga pasangan calon yakni Herman Derucik Ujang, Edi Santana, Putra Rizki Aprilia, dan Mawardi Yahya, Anita Nuringhati. Dari hasil pengundian yang dilakukan pasangan calon Herman Derucik Ujang mendapatkan nomor urut satu, Edi Santana, Putra Rizki Aprilia memperoleh nomor urut dua, dan nomor urut tiga jatuh kepada Mawardi Yahya, Anita Nuringhati. Pasangan calon ini mengaku sudah siap dengan program-program dan janji-janji yang akan ditawarkan kepada masyarakat di Sumatera Selatan. Seperti mengulang, ada banyak barang, cari sepatu masuk, PG1, kita udah dapat nomor satu. Yoh, aduh, ada jauh. Program, banyak, 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 banyak. Dan beratah, 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 beratah di sekolah-sekolah. Dikta sekolah, buat sepura, bahkan beratah, beratah di sekolah. Jadi dalam 2 tahun saya tidak bisa melakukan pemimpin baru, pemimpin baru, pemimpin baru, kemudian di sekolah mundur. Insya Allah mudah-mudahan nantinya itu tetap apapun yang masih diharapkan oleh masyarakat, kita kurangkan. Usai dilakukan pengundian nomor urut, tahapan selanjutnya adalah masa kampanye yang rencananya dimulai pada 25 September hingga 23 November 2024 mendatang. KPU mengingatkan kepada seluruh pendukung pasangan calon agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban selama masa pilkada serentak 2024 mendatang. Ini Ransyah melaporkan dari Kota Palembang. Komisi Pemilihan Umum Ogan Ilir mengumumkan hanya ada satu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang maju di pilkada serentak 2024. Pancawijaya Akbar dan Ardhani nantinya akan menghadapi Kota Kosong. Hasil rapat pleno terbuka KPU Ogan Ilir, pasangan calon bupati dan wakil bupati Pancawijaya Akbar dan Ardhani menjadi kandidat tunggal dalam pemilihan kepala daerah Ogan Ilir di pilkada 2024 tahun ini. Keputusan ini diambil setelah KPU melakukan verifikasi terhadap semua proses pencalonan yang dilakukan. Dalam pengundian, petahana Pancawijaya Akbar dan pasangannya Ardhani mendapatkan nomor urut 1. Sementara nomor urut 2 jatuh pada Kota Kosong. Pasangan petahana yang diusung 16 partai politik itu akan menghadapi Kota Kosong dalam pilkada serentak 2024 mendatang. Terkait adanya kampanye memenangkan Kota Kosong, Pancawijaya Akbar mempersilahkan asal sesuai aturan. Kota Kosong Meski hanya satu calon dan Kota Kosong, KPU Ogan Ilir berharap masyarakat Ogan Ilir dapat menggunakan hak suaranya pada 27 November 2024 mendatang di TPS. Meski hanya satu calon dan Kota Kosong, Pancawijaya Akbar mempersilahkan asal sesuai aturan. Kota Kosong, Pancawijaya Akbar mempersilahkan asal sesuai aturan. Maka secara otomatis nomor urut 2 adalah kolom kosong. Warga desa lebuh rarak Ogan Komering Ilir menyulap tanaman purun menjadi kerajinan anyaman. Berbagai macam olahan purun dihasilkan seperti tas, tikar, peci, hingga miniatur kapal layar. Menganyam purun menjadi keahlian warga desa lebuh rarak kecamatan pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di tangan para kaum perempuan di sini, purun sejenis tanaman rumput yang banyak tumbuh di lahan gambut Sumatera ini dapat diolah menjadi barang bernilai ekonomis. Erna ini, salah satu pengrajin di desa ini, mampu mengubah purun tanaman yang dianggap mengganggu ini menjadi bahan berbagai macam seni kerajinan. Bekerja secara berkelompok, dalam sehari para perajin purun di desa ini rata-rata mampu membuat puluhan anyaman berbahan purun mulai dari tas, peci, tikar, hingga miniatur kapal pindisi. Meski penjualan kerajinan purun ini terbilang stabil, namun para pengrajin mengharapkan adanya pelatihan dari pemerintah setempat. Hal ini agar produk yang dihasilkan lebih inovatif dan kekinian, sehingga tak ketinggalan zaman. Terutama kami minta buku-buku itu pelatihan, biar berkembang lagi bu ya. Supaya masalah tas bisa berkembang lebih lanjut lagi. Kan ini hanya motif-motif itu saja. Dan sekarang kami nak minta motif lain lagi. Agar lebih kreatif. Ada pembinaan apa ya? Makanya kami nak minta pembinaan tadi. Kemudian kami minta alat. Alat, peralatan ya? Ya, terutama alat kami kurang satu mesin. Ya. Masalah bahan gamut ini agak sulit. Kenapa bu, mulai sulit? Kenapa? Karena bahan gamut ini sekarang ini sedang dikelola oleh VT. Ya. Jadi kami tidak bisa ngambilnya. Ya, lagi sudah. Produk angguan kurun dijual mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp100.000 per satuannya. Tergantung ukuran besar kecilnya, produk yang dihasilkan. Sementara dalam sehari, para perajin ini mampu meraup sekitar Rp300.000 sampai Rp500.000. Dari Iwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan, Komaring Ilir. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya, Teatrika Putri. Berterbakan kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!